Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi konten kali ini Gue mau ngebahas lagi tentang mobil Grand Max guys Tapi blind fan Agak spesial ya Karena blind fan nya ini modifikasinya Banyak karbon-karbonnya Dan sempet kemarin juga Ikut kontes IM di puncak Nah kenapa kita syuting malam-malam Karena kebetulan mobil ini Besok atau ntar malam itu udah berangkat Untuk syuting sinetron guys Jadi ya cukup padat waktunya Jadi sempet-sempetin kita review dulu Karena banyak yang nanyain juga Nah ini nih mobilnya nih Intro 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 Grand Max Blind Fan Artakarun Jadi siapa yang kangen sama konten Grand Max Ini gue kasih konten Grand Max Kita review malam-malam gue apa ya Kayak explore dikit ya Jadi ini konsepnya itu Kalau gue bilang agak-agak tie look ya Kita lihat bagian depan dulu deh Sini-sini Bagian depan Ini untuk lampunya nih Ini lampunya tuh pake Model celong bulat yang daymaker Terus ini Lampusennya tuh pake kijang Kijang kapsul Nah ininya framenya custom ya Ini temdop Nah terus bagian bemper Bemper depan nih pake On-Ace temdop Tapi di bagian tengah ini Dicoak nih Ini bukan interkeluar beneran turbo ya Tapi ini Cuman pajangan doang Karena mesin ini standar Full-full standar Terus ini tauhuknya depan Tauhuk bawaan dari Grand Max Cuman dicantolin doang Terus Ini agak aneh sih emang Logonya logo Mazda Yaudah Terus depan ada cutting sticker ini Arta Karun Nah jadi disini ada Arta Karun Racing Team Terus Ini bagian depan nih Ada fiber Terus disini juga ada Antena Ini untuk antena radio ya guys Nah untuk pendeknya mobil ini ya Ini ada polder Dikit ya Masih cukup lumayan ya Nisi gini nih Oke Jadi gak terlalu pendek-pendek banget Cuman bawahnya tetep musiaga Miring-miring dikit Terus ke bagian samping Bagian samping itu disini Ada yang udah keliatan Pake Karbon-Karbon Kevlar Ini Karbon Kevlar nih Ini spionnya Honda Odyssey Honda Odyssey Terus disampingnya juga Ini udah full Ini bukan cutting sticker ya Ini dekal guys Dekal Kalau dekal kan sticker dekal Jadi Lebih halus Dan disini ada bagian Hologram-hologramnya Dan desainnya masih Kalau kalian bisa liat Kayak takometer Ada nose Ada Apa shockbreaker Ini style-style Kayak Tail look gitu lah Ya Nah Sampai Tutup-tutup Sliding door Ini juga Karbon Kevlar Nanti gue bakal tunjukin Serat Karbon Kevlar Kayak apa Ini bukan Karbon Celup ya guys Jadi kemarin ada yang bilang Ini Karbon Celup Karbon Celup Itu bukan Nah Terus Untuk bagian pelak Ini pelak Mercy SLK Oke OMSLK Baut 5 Terus disini balik Ini nih Ini BBK nya Big bracket Pakai AP Racing guys Satu set nih Sampai kaliper-kalipernya AP Racing 6 pot Jadi remnya Pakem banget guys Ke bagian belakang dulu deh Soalnya modifikasi simple ya Tapi Kalau gue bilang Tail look banget Terus di belakang ini Ini ada stop lampnya nih Terus ada Tone Ace Ini juga mirror Back mirrornya Tone Ace Terus disini udah dikacain ya Ini kan blind vine Tapi dipasang kaca Terus Ini Wiper Dipasang juga Karena tadinya gak ada wiper Karena ini kan Tutupan dadinya Terus ini Bagian yang kotak kecil ini Ini dikarbonin juga Carbon Kevlar Terus sampai ini Handle pintu belakang Pake Carbon Kevlar juga Logo belakang dicopot Terus disini Belakang nih pake Bampernya Tone Ace Tapi di bawah ini nih Ada namanya Tauhook Tauhook ini Kayak dibanggung mobil off-road Kayak banyak tuh kayak gini-gini nih Ini bikinnya custom ya guys Ini custom Dan kalian bisa nge-nalpot nih Nalpotnya corong 2 Ini pake HKS Lingga Jadi ya HKSnya Purbalingga gitu Tapi Looknya keren ya Oke push Oh terus lampu belakang nih Lampu belakang ini pake Tone Ace ya guys Pake Tone Ace Ada spoiler juga Spoilernya Spoilernya minimalis banget lah Nah Kita liat ke bagian Depan Nah Terang kan Oke guys Sekarang di bagian dalam Ini nuansanya karbon banget ya Gue hidupin nih Bentar Gue hidupin dulu Biar akinya gak tekor coy Besok Nah Di bagian interior Disini Ada yang menarik menurut gue Karena banyak panel-panel Yang memakai karbon kevlar Dari dashboard Setir Cover speedometer Terus ini juga nih Apa namanya Speaker 3way Cover kisi-kisi AC Terus Konsol tengah Sampai jok juga Pake Serat karbon guys Dilapis sama kevlar ya Sampai 22 trim panel Kalau kita start dari Dari dashboard dulu Nah dashboardnya tuh Pake tone ace Nah Terus di tengahnya nih Di carbon kevlar juga Terus Ini ada Cup holder nya Segala macem Dan speaker nya juga ada 3way Ini pake 10V ya Nah di tengah ini Kalian bisa liat nih Head unit nya Dupake model yang android Gede banget Full touchscreen Dan di atas ini Nah ini Spion tengah ya Spion tengah ini Namanya Spion dash cam Jadi Kita bisa ngeliat ke belakang Dan ke depan Ada kameranya Nyambungnya kesini guys Dan ini bisa Ngerekam Ngerekod Jadi bisa ngerekod Kejadian-kejadian di jalan Karena Ini adalah Spion dash cam Canggih banget ya kan Nah Untuk bagian cover speedometer Ini juga di Udah di Apa Bungkus dengan Carbon kevlar Nah Setirnya Ini pake Setirnya Toyota Harrier Jadi ada tombol-tombolnya Ini guys Maren-maren kan Setirnya pake Punya Toyota Sienta Yaris atau apa Nah ini pake Toyota Harrier Jadi modelnya Lebih Apa ya Agak unik ya Kalo bilang Gak langka ya Terus Bagian permalanya Ini di karbonin juga Sampai tengah-tengah Juga semua di karbonin Nah Untuk bagian Tengah Ini ada Box ya Konsul box tengah nih Dipasang disini Terus Di tengah nih juga Dikarbonin juga Tapi ini gak di karbonin Nah Terus Di bagian Plafon Nah Mobil ini Plafonnya tuh Pake Plafonnya Toyota Harrier Guys Jadi Cukup unik ya Ori Plafonnya Toyota Harrier Ori Di custom Di plug-in Di Grand Max Nah Terus Di bagian atas ini Sunroofnya kan gede banget nih Sunroof gede banget Ini pake Sunroofnya Harrier juga Karena pelakonnya juga pake Harrier Nah yang paling unik Adalah Joknya guys Nah bagian joknya nih Ini joknya ini adalah Custom guys Custom dibentuk sendiri Memang milip kayak apa ya Papan buat berenang ya Model ini ada bulat-bulatnya Buat belajar berenang Tapi ini untuk jok mobil Dan ini ada alasnya nih Biar gak keras Karena gak pake Gak pake ini Pantat lu Sakit banget Guys Keras gitu Jadi ini full carbon Tapi Minusnya memang Gak bisa disetel Maju mundur ya guys Jadi Yaudah posisinya Seperti ini aja Jadi posisi Owner yang punya mobil Jadi so far Keren banget sih Untuk konsep Interiornya Sampai jok-joknya itu Cukup Out of the box Nah terus selanjutnya adalah Ini nih Door trim Door trim pintu Ini pake punya Luxio guys Tapi bagian ininya Kain-kainnya ini Dibikin pake Bahan sweat Blue draw Warna hitam Jadi serasi sama Plafon Dan sun visornya juga pake Sama Hitam Blue draw Nah Di bagian belakang nih Kita liat ya Ada yang cukup unik Bentar gue pindah dulu Ini Makin malem Makin badai nih guys Ini apa Makin badai Angin ya Kayak di pinggir pantai gue Tuh Hologramnya keliatan kan Hologramnya nih 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 Kita liat nih Masuk-masuk-masuk Nih Sampe injekan aja nih Nih injekan nih Karbon guys Nih karbon Nah terus Di balik lantainya Udah pake full bordes Tapi biar rapi Hitam Dilapisin pake Karpet Nih ya Nih karpet Nih Nih keriting Ya kan Nah disini ada Pipa Untuk pegangan Ya kan Jadi kayak tone ace ya Seluranya gitu Ada kayak gininya guys Terus Di bagian belakang nih Ada speaker Subwoofer Subwoofer 12 inci Pake LM audio Cuman box ini doang Karena kan mobil ini Masih dipake Buat-buat barang Jadi gampang dipindah-pindah lah Tapi suaranya ya Cukup mumpulin Untuk mobil MPV kayak gini Nah Di bagian belakang Ini biasanya kan pake Daltrim Luxio Atau apa Nah ini gak Ini pake Plat galvanis Guys Jadi kesannya tuh Racingnya tuh Dapet banget ya Gitu loh Yang belakang-belakang juga nih Pake plat galvanis Belakang juga plat galvanis Jadi seperti itu Nah Menurut kalian kayak gimana nih Mobil ini Konsepnya Oke banget Atau gak Menurut gue sih Tilot banget Dan gue suka Nah Yang kalian belum liat Lampunya ya Kita hidupin lampunya nih Lampunya ada yang unik nih Ini kan Lampu Lampu biasa nih Nah Ini kalo pake Apa Pake lampu hazard Jadi Lampunya kayak gini nih Pindah-pindah Lampu utama ini bisa kuning Tuh kalian bisa liat kan Ini kayak gini nih Jadi Mantep banget Dan sekarang Kayaknya udah mau hujan ya guys Jadi Temu sih Beres-beres Anginnya kenceng banget Pokoknya gue bakal Apa Nge-review lagi Berapa-berapa Grand Max Yang unik-unik Yang bagus-bagus Jadi stay tune terus Jangan lupa subscribe Dan komen-komen doang Ya kan subscribe Dukung channel ini Biar gue rajin-rajin upload Kalau kalian gak subscribe Gue males nge-uploadnya Oke See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax